Intro Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Hari ini kita berdua lagi ada di apartemen, ya, main sama Duren, ya kan? Nah, Grat lagi ada di sana, lagi nyiapin makanan Karena hari ini kita bakalan ajak kalian kulineran lagi Tapi masih nanti sore, jadi sekarang kita mau ngeganjel dulu di rumah Tapi kita gak makan Duren, ya, nih Gak makan Duren, karena Grat udah nyiapin baso urat sambal kacang yang dia baru aja beli Dan karena menarik, jadi pengen di-share sama kalian, gitu Jadi sebelum itu jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dulu nih Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita Sekarang kita pergi ke sana gangguin Grat masak, yuk, yuk! Halo! Kaget gak? Kaget! Kamu masak apa, Beb? Aku lagi bikin nih baso urat sambal kacang dari ramen gorilla Ini cute banget, ada gorillanya, Beb Iya, gagah ya kayak kamu Tapi gorillanya oriental, guys Kenapa? Pegang sumpit Oh iya! Gimana cara bikinnya, Beb? Ini kayaknya gampang banget, Beb Soalnya tadi begitu dibuka tuh isinya kayak gini Nanti tinggal direbus aja Nanti kita tirisin, habis itu baru dikasih bumbu sama kuahnya Oke Guys, ini ya! Lihat tuh guys Iya banyak banget, Beb Kamu pakai berapa nih, Beb? Ini aku pakai tiga Oh iya sih, ada wanginya kacangnya ya? Iya, dan tadi pas aku lihat-lihat tuh ada potongan kacang-kacangnya juga, Beb Kayak kecil-kecil, crush gitu Aku belum pernah lihat baso aci kemasan pakai bumbu kacang sih Iya, perdana banget ya di ramen gorilla baso aci kita lihatnya ya Ramen gorilla baso aci Wow! Udah siap, Beb? Siap, yuk cobain yuk Yuk! Kuahnya dulu ya, Beb? Kuahnya aku udah penasaran banget, guys Ada potongan-potongan kacangnya tuh ya? Iya, iya Gede-gede ya? Berasa nggak kacangnya, Beb? Wow! Kacangnya masih garing banget Oh iya, loh Ada garing-garingnya? Iya Bikin lagi sih ini kacangnya nih Wow! Nggak main-main, guys Bumbu kacangnya itu kacangnya banyak banget Ini juga, Beb? Jadi dapet garing dari kacang Dapet garingnya dari sipilusnya juga Pedersnya juga mantep Iya, bener banget Ih, Beb, aku mau cobain ini, somai goreng Aku juga nih Somai goreng dulu, guys Makan bareng Sirep ya, bumbunya Ini buat ganjel kayak gini pas banget ya Iya, anget-anget Buat ngemil malem-malem, guys Bayangin panas-panas juga cocok nih Buat banget siang juga kenyang Guys, jangan lupa nih Baso uratnya Loh? Oh iya, mau cobain ah Ini basonya Nggak main-main, yuk Yuk Hmm Hmm Garing Jadi baso uratnya ini tuh ada di dalam baso acinya ya Ini bener-bener baso acinya ya Hmm Kamu harus nyetok nih, Beb Nyetok gurilan Aku bakal nyetok Terakhir nih Tuh, lidahnya Makan bareng Jadi kita bakal Habis ini nih buat ganjel pelut Karena nanti siang menuju sore Kita akan ajak kalian makan seru lagi Sampai ketemu di tempat makan kedua Nah sekarang kita udah sampai di tempat makan selanjutnya Namanya Lele Jabal, guys Lele crispy Jabal Ini ada di etalase gitu makanannya Jadi dia tuh lele Tapi dijualnya tuh ala-ala fried chicken Iya, kebetulan jadi lele crispy goreng tepung gitu ya Terus dia juga pakai beberapa jenis sambal Terus serunya lagi Harganya cuma dari Rp6.000 aja Rp6.000 aja Kita nanti bakal makannya di atas gentong gitu ya Di pinggir sini Meja-nya kecil sambil-sambil agak jongkok gitu Jadi seru banget Kita lihat masaknya Yuk, yuk Jadi kita udah bareng sama empunyanya lele crispy Jabal ini Namanya Mas Agung, ya kan? Iya Mas Agung kenapa namanya Jabal, Mas? Aku tadi pikir Jabal tuh artinya Jawa Balat Jawa Balat Jawa Balat Bukan, Mas? Bukan Jabal itu jagoan sambal Jadi pedas sambalnya? Insya Allah pedas Kita, apa namanya, sambalnya banyak pedas Kalau nggak pedas, pokoknya jaminan lah ya Oh iya Tando yang pedas ya Oke, iya Saya kalau nggak pedas nggak bisa makan, Mas Asik Oke, oke Sommo, nggak Sommo Jadi ini, maksudnya digoreng ala-ala fried chicken gitu, Mas ya? Iya, digoreng ala fried chicken Ada ikan dori, ada ikan lele Hmm Lele-le, kita kalau untuk paket Itu selalu dua Iya Kenapa dua? Karena Karena namanya ulangan Le sama le Le sama le Oh, benar Tapi kalau dori sama lele, dagingnya sendiri lebih lembut mana tuh sebenarnya tuh? Hmm Ada dua pihak Pihak lele atau pihak dori Kalau pihak lele, ya Pihak lele Mereka bikin partai, Mas Bikin partai, iya Tapi emang yang dori lebih mahal ya daripada lele ya Iya Soalnya dori itu emang ikan yang dipakai biasanya di fish and chips, guys Jadi emang ikan yang bukan yang terlalu murah Iya Tapi kalau lele tuh kebanggaan Indonesia, Mas Siap Oke, jadi kita bakal cobain makan lele jabal ini Semoga aja sambalnya pedas seperti yang dijanjiin Mas Agung Oke, thank you, Mas Siap Ini aku udah membawakan, eh Ini sorry ya, sorry, sorry nih Ganti, Beb Terlalu Gentongnya gepeng Terlalu kecil buat aku kan Jadi aku tadi udah dateng dari dapurnya Mas Agung Ternyata jabal itu bukan Jawa Balat Bukan lah Aku pikir Jawa Balat, serius Ternyata jagoan sambal Jagoan sambal Makanya di sini ada 3 jenis sambal ya Biar aku jelasin ya Ya Jadi di sini tuh ada 2 jenis daging Dori sama lele Nah kalau dori, kalian cuma dapet 1 piece doang Kayak gini nih 1 piece dori kayak gini Oke Tapi kalau lele, karena dia itu fillet, dia tuh dapetnya 2 sisi Kayak gini Kayak gini Nah yang ini lelenya itu 2 piece Tuh Jadi sebenarnya jauh lebih murah yang lele Karena dapetnya 2 piece Tapi lele harganya lebih murah juga, 6 ribu Per piece belahnya doang Iya Nah sambalnya tuh juga ada 3 Yang pertama ini ada sambal lamongan Ala-ala yang dipecel lele lamongan gitu ya berarti ya Sambal korek, sambal Jawa Timur ya kan Nah ini ada sambal mata Jadi lengkap ya Kita langsung cobain aja yuk Yuk Kita langsung coba dari lele-nya dulu Beb Lele-nya dulu ya Ini dikasih telur, gimana caranya ya Oke Ini sambal lamongan Tuh Ini yang sambal korek Aku gak ngerti udah kenapa dikasihin sama korek ya Emang sambal itu dikorek-korek gitu ya Iya juga ya, kenapa ya Beb Kita langsung cobain aja lah Beb ya Ini sambalnya Nasi sama sambal Sama ikan lele-nya Sama lele dong Ini nih 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 Kamu satu Ini raja lele Ini ratu lele Ini guys, lele-nya itu digoreng crispy Jadi emang gak ada kulit lagi ya Iya Tuh, gak ada kepala, gak ada kulit Coba lele dulu Gak ada tuang Yuk Makan bareng nih Crispy banget Bener-bener Kayak makan rajikan gitu kulitnya Dan dagingnya guys Lihat guys Lihat tuh daging lele tuh lembut ya Tebel banget Iya lembut Dan ini bukannya tebel di tepungnya doang ya Imbang El, aku sekarang mau pakai sambalnya nih Aku juga mau pakai nasi Nasi sama sambal juga ya Aku cobain ini boleh gak Beb Boleh Sambal korek dulu Oke Nasi Pakai lele goreng Sambal korek Aku mau gini Beb Waduh Waduh Tuh Gila jatuh Aku juga Wuuu Tuh guys Lele sambal korek Hmm Hmm Wow Pedas loh sambalnya Mas Agung udah janji sama aku Waduh Sambalnya katanya emang pedas Sambalnya enak banget Sambalnya tuh mirip kayak sambal ayam geprek gitu Hmm Ada bawang putihnya berasa banget Betul Jadi pas dimakan gak cuma pedas cabai doang Tapi ada kayak wangi bawang putih Tumbuknya Dan gurih ya Iya Wow enak banget Tuh Tuh terung Gila Aku suka banget deh sama sambal yang Enggak keasinan Sehingga ngutupin rasa asli makanannya Dan ini tuh pas Nasi Dua lele sama sambal 19 ribu aja Gila Gila sih Nasi juga banyak nih Hmm Nasi pake sambal Hmm Gila sih enak Nasi pake sambalnya udah enak Sambal kamu Beb Omongan ya Aku mau ambil lele baru lagi Udah Kalo kurang aku beliin Beb 6 ribu Kalo 6 ribu aja aku dibeliin Kamu duluan Beb Sambal lamongan Sambal lamongan ini bikin aku penasaran Ini kan sambal pecel lele original ya Wuh Liat guys Wow Jadi pake tomat ini ya Harusnya lebih gak pedes dong Beb Wah ada wangi daun jeruknya Minta Makanan guys Wah seru Ada asem manisnya Wangi dari daunnya tadi juga berasa Terus gak terlalu pedes Pedesan yang tadi Ini sambalnya bener-bener Kayak aman ya Beb ya Bener-bener sambal pecel lele sih Yang ada asem-asem manisnya ya Dan masuk seger banget Berasa kayak tomatnya Berasa cabenya Oh aku pesen tadi ekstra sambal lamongan Sama ekstra sambal korek Oke Jadi aku mau masukin lamongan Campurin ke korek aku Waduh Ayo siap Wow Gak ada lampun Beb Ini kalian by the way Kalo mau nambah ekstra sambalnya Juga bisa ya Tapi ada biaya tambahan Kalo misalnya 3 ribu deh Ini ya Waduh Pake sambal lamongan Sama sambal korek bareng tuh Beb aku boleh ikut bareng gak? Boleh Oke Aku boleh ganti Gabungin Beb Tengah korek Setengah lamongan Waaah Kola mongan Korek sama lamongan Komongan dong Komongan Makan bareng guys Wow Enak ini Gila sih Daripada Gosen kan Kadang-kadang Makannya tuh Ayam goreng mulu Kali-kali Yang lebih tradisional Kali-kali goreng Kali-kali goreng Mantap Telurbek Keluarnya juga bagus Digoreng ini Telurnya masih pake sambal lamongan Beb? Tidak 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 Kalo aku Bakal pesen Dua-dua sambalnya Keluarnya sama lamongan Karena dua-dua sama-sama enak Tapi mata belum dicoba Tidak Tidak Masa suka Taruh tempat kamu Beb Nah Makannya kita pake dori Beb Dorinya Dikasih sepotong doang Matahnya udah siap Aku udah siap sama ikan dori aku nih Oh dorinya tuh lebih panjang ya Ya lebih gede dikit Makanya harganya 12 ribu guys Aku tuang sambal matahku ya Oh matahnya juga Kayak-tanya Enak banget Kayak fresh banget Oke Pake dori Beb Pake dori ya Dori guys Dori sambal matah Kamu mau pake sambal matah? Mau Gila guys Gue bayangin nih Ikan dori yang lembut Pake sambal matah seger Makan bareng Terasa ikannya agak beda ya Lebih halus Lebih lembut Ikannya Tapi lele tuh lebih berasa kaya makan ikan Cuman sambal matahnya ini kayaknya Agak kurang manis sama asem sedikit ya Sama mungkin bawangnya juga udah gak terlalu fresh banget Jadi agak kurang crunchy gitu Dan tiga ini yang paling aku biasa aja Yang justru yang mata sih Matahnya aku kalau dari tekstur Aku masih lumayan setabeb Cuman dari segi manis sama asemnya Mungkin kalau lebih berasa sedikit Antep Kalau aku nih Lain kaya dateng lagi Aku akan pesen yang lele Aku juga Lambongan Plus korek sama telur Iya Yang tadi awal tuh tadi udah anak Karena sebenernya sambal itu ya Gak harus yang sampe pedes sampe sakit Yang penting pedesnya berasa Nikmat Bikin seru Itu jagoan Jadi guys thank you banget Dengan bener kita makan seharian nih Dari pagi Tadi kita makan Basu acis sambal kacang Terus kita udah nyobain Fried chicken ala lele Eh kembali Lele ala fried chicken Seru banget sih hari ini Aku seneng banget Karena semua makan yang aku cobain Hari ini enak dan recommended Beneran deh Jadi jangan lupa untuk like video ini Kalau kalian suka Jangan lupa komen di bawah juga Kasih tau kita makan apa lagi Yang perlu kita cobain Betul Dan jangan lupa Pencah tombol subscribe Dan loncengnya ya Kita ketemu lagi Di video berikutnya Salah makan semuanya Salah makan